Intro Dalam satu pekan terakhir, Henry Jufri, kulipanggul asal Makassar, Borussia 32 tahun ini menjadi terkenal lantaran mendapat penghasilan dari Google Play sebesar 1.200 USD atau 16 juta rupiah berkat aplikasi game yang ia ciptakan. Sehari-hari, Henry bekerja keras sebagai guru panggul untuk menafkahi istri dan buah orang anaknya. Henry yang sejak umur 10 tahun sudah menjadi tulang punggung keluarga dengan menjual buku, menjadi tukang semir sepatu, mengangkat air di tepat belalangan ikan, dan terakhir menjadi kulipanggul di Pelabuhan Makassar, pendapatan 1.200 USD adalah hal yang sangat luar biasa. Untuk bisa menjadi pengembang aplikasi, Henry juga harus melalui perjalanan dan perjalanan yang tidak mudah, karena membuat aplikasi minimal harus punya modal komputer. Awalnya juga bikin aplikasi itu laptop jadul ya. Karena itulah ia membeli laptop bekas yang sudah tua seharga 800 ribu rupiah, yang memurnya kecil, sedangkan syarat RAM komputer untuk membuat game minimal 2GB. Kalau tidak kalah harganya itu sekitar 800 ribu saya belikan laptop bekas, RAM-nya pun cuma 1GB. Sedangkan untuk membuat game itu, untuk mendukung software-software yang dibutuhkan itu tidak boleh, saya tidak boleh harus laptop-laptop yang yang lebih tinggi. Setelah punya laptop sendiri, Henry juga tidak bisa langsung masuk ke Playstore, karena harus membeli akun seharga 25 USD, saat itu nilainya sekitar 300 ribu rupiah. Ia pun menyisikan sedikit demi sedikit hasil bayaran dari pukul barang hingga cukup membeli akun. Henry mengaku sudah membuat ratusan aplikasi game sejak Oktober tahun 2014, tapi yang masih bertahan di Playstore tersisa sekitar 10 aplikasi, seperti aplikasi belajar huruf angka balita, kartun huruf angka, kunyil berpetualang, ninja konoharan, super crocodile, dan king arthur. Aplikasi inilah yang banyak diunduh, sehingga Henry mendapat bayaran dari semula hanya 100 USD AS, sampai sekarang sudah bisa tembus 1.200 USD AS. Tapi untuk mencapai itu, semua dibutuhkan kerja keras, pengorbanan, kesabaran, dan fokus. Terima kasih telah menonton!